assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di fakihah channel channel yang membahas tentang kajian islam keutamaan tahlil la ilaha illallah dari abu hurairah radiyallahu anhu sesungguhnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahua ala kulli syai'in qadir tidak ada sesembahan kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya baginya semua kerajaan dan semua pujian dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu sebanyak 100 kali dalam sehari maka ia setara dengan memerdekakan 10 budak baginya dituliskan baginya 100 kebaikan dihapuskan darinya 100 keburukan ia menjadi perlindungan baginya dari syaitan pada hari itu hingga sore dan tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkan yang lebih baik dari apa yang dibawanya kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak darinya hadis riwayat buhori nomor 6403 abdullah bin muhammad menceritakan kepada kami abdul malik bin amr menceritakan kepada kami umar bin abi jaydah menceritakan kepada kami dari abu ishak dari amr bin maimun dia berkata barang siapa mengucapkan 10 kali maka bagaikan orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan ismail hadis riwayat buhori nomor 6404 dalam hadis disebutkan dan ia menjadi perlindungan baginya dari syaitan dalam riwayat abdullah bin sa'id disebutkan dan dia dipelihara pada harinya itu hingga sore disertai tambahan dan barang siapa mengucapkan seperti itu di sore hari maka baginya juga seperti itu annawawi mengatakan konteks kemutlakan hadis ini menunjukkan bahwa pahala itu diraih oleh orang yang mengucapkan tahlil ini dalam sehari baik secara bersambung ataupun terpisah-pisah di dalam satu majelis ataupun dalam beberapa majelis di awal hari ataupun di akhir hari yang lebih utama adalah mengucapkannya di awal hari secara bersambung agar menjadi benteng baginya di seluruh hari itu demikian juga permulaan malam agar menjadi benteng baginya di seluruh malamnya itu keutamaan tahlil ini ialah bila dibaca di pagi hari maka menjadi perlindungan baginya dari setan pada pagi hari itu hingga sore dan bila dibaca di sore hari maka menjadi perlindungan baginya dari setan di sore hari hingga pagi hari terima kasih sudah menonton channel ini jumpa lagi di tema selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati